Ada salah satu makam kerama atau biasa disebut di daerah sini yaitu permunggu ya Pak Ursa Yaitu permunggu batu numpang Kisah selengkapnya hanya di ARD channel ofisial Sangat besar sekali ya Pak Ursa Ini mungkin umurnya mencapai ratusan ribuan bahkan ratusan ribu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana Pak Ursa mudah-mudahan di kesempatan kali ini Kabar pemirsa semua, pemirsa ARD dimanapun berada mudah-mudahan di kesempatan kali ini Selalu ada dalam lindungan Allah SWT Diberikan kelancaran, kemudahan dan tentunya tidak kurang sesuatu apapun ya Pak Ursa Oke mungkin di kesempatan kali ini saya Tepat di belakang saya ya Pak Ursa Itu ada salah satu makam kerama Yaitu makam, kalau disini terkenalnya itu permunggu ya Permunggu yaitu permunggu batu numpang ya Pak Ursa Dan kita akan cari tahu atau kita akan cari informasi tentang batu numpang tersebut Dan konon saya mendapatkan, mungkin sedikit saya mendapatkan informasi yaitu Katanya di area makam kerama batu numpang ini Yaitu adalah salah satu batu, batu besar Yaitu di bawahnya batu kecil Jadi di atasnya batu kecil itu ada batu besar Jadi hanya batu besar ditopang hanya dengan satu batu kecil Sangat luar biasa sekali ya Karena itu mungkin keajaiban Allah SWT yang sangat luar biasa sekali Dan kita akan cari narasumber Kalau misalkan kita tidak dapat narasumber Kita akan eksplor saja ke dalam itu Oke Yang penasaran ikuti terus ARD Channel Oficial Let's go Oke pengurusnya, kali ini kita sudah Tepat di depan saya Yaitu salah satu tempat Mungkin yang kalau di daerah sini ini keramat Keramat atau bisa disebut di daerah sini yaitu permunggu Permunggu yang ada di daerah sini Jadi kita akan eksplor ke dalam Dan menurut informasi konon katanya Mungkin ini dari cerita warga-warga di daerah sini Katanya ini dulunya ini ada satu batu Batu besar Yang ditopang hanya dengan batu kecil gitu Jadi di bawahnya batu kecil Di atasnya itu batu besar gitu Dan terkenal di daerah sini yang namanya itu batu numpang Ya batu numpang ini Salah satu permunggu Atau salah satu tempat keramat Yang ada di daerah sini ya pengurusnya Dan tadi setelah saya hampir 2 jam ya pengurusnya 2 jam cari-cari narasumber Tidak ada yang tahu gitu pengurusnya Tentang permunggu di daerah sini Hanya Pak Kuncen katanya yang tahu Tapi karena mungkin kita sudah terlanjur ke sini Kita mungkin akan eksplor aja dulu gitu Nanti di lain kesempatan Kita akan menemui Pak Kuncen untuk Berbincang-bincang di area permunggu ini ya pengurusnya Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Assalamualaikum Walaibadillahi solehin Bismillahirrohmanirrohim Dibilang ini areanya sarangat Area mistik sekali ya Jadi meskipun ada bambu seperti ini Ini gak ada yang berani mengambil gitu pengurusnya Jadi gak ada yang berani mengambil Dibiarkan saja sampai Lapuk ya Gak ada yang berani mengambil gitu pengurusnya Subhanallah Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaibadillahi solehin Nah jadi pemirsa Bahkan Sempet tadi ngobrol juga sama warga di daerah sini Katanya Ada salah satu warga yang mungkin Dia bertani ya Bertani di area sekitaran sini Area sekitaran Makam Keramat ini Sudah hampir 60 tahun katanya Tapi belum pernah Sekalipun masuk ke Dalam Area makam keramat ini Subhanallah Gak tahu sama sekali gitu Di dalamnya seperti apa Dia katanya belum tahu Tapi dia Bertani di area sini Katanya sudah hampir 60 tahun gitu pengurusnya Oke Kita akan lanjut ke dalam Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Waalaikumsalam Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohim Undri Bismillahirrohim Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam di daerah sini gitu oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh numpang numpang saya hanya mau tahu tentang sejarah yang ada di daerah sini Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah jalanannya sangat liku luka-liku sekali Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi pemerintah ada salah satu pohon mungkin pohon kiara ini besar sekali ini sudah tumbang ya pemerintah jadi mungkin umurnya sampai ratusan bahkan ribuan tahun Subhanallah Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi pemerintah saya tersendirian ya saya disini bersama Kang Adang channel mungkin kita di lain kesempatan kita akan cari cari narasumber kita akan bincang-bincang bersama narasumber ya itu mungkin salah satunya yaitu Pak Kuncan karena menurut warga sekitar yang ada di daerah sini katanya hanya Pak Kuncan yang tahu tentang sejarah permunggu di daerah sini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Waalaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masuk ke area permunggu sini atau ke area keramat ini yaitu batunya sekarang sudah terbelit sama akar katanya begitu menurut informasi dari warga yang ditanyain tadi apa mungkin yang batu yang saya lihat disana itu ya kita akan coba lihat ke depannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini disini terkenalnya ini namanya batu nyumpang ya Pak Masa karena konon menurut cerita atau yang tahu tentang sejarah lelukur disini yaitu orang-orang tua zaman dulu katanya ada salah satu batu besar yang hanya ditopang dengan satu bacil di bawahnya gitu jadi batu besar di bawahnya itu ada batu kecil jadi di atas batu kecil itu terdapat batu besar katanya begitu dan keanehan atau ban yang sangat luar biasa di area batu nyumpang ini katanya batu besar tersebut katanya dulu mungkin di jaman penjajahan atau di jaman dulu ya katanya katanya batu tersebut pernah di gimana ya di dikebawahin gitu pernah dikebawahin sama penjajahan sama dulu katanya tapi penjajahan tersebut paginya kesini lagi katanya sampai gimana ya pokoknya sok banget lihat batu sebesar itu sudah ada di atas lagi gitu di atas batu yang kecil lagi jadi kembali ke posisi semula gitu penjajahan nah itu keanehan di makam selamat ini subhanallah sangat luar biasa sekali ya itu mungkin salah satu keajaiban Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa yang ada di area permunggu ini bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum assalamualaikum walaibadillahi solehin numpang kita hanya ingin tahu tentang sejarah di daerah sini ya penjajah dan saya mendapatkan informasi juga gitu dari warga-warga yang tadi saya tanyain katanya di daerah sini itu dulu sering mungkin kalau dulu ada lah gitu ya gak terlalu sering sih ada yang berjarah atau ke area sini yaitu katanya apa ya sanggupnya ini mengobati gatal-gatal katanya gitu menurut informasi jadi sanggupnya itu mengobati gatal-gatal pemirsa terus menurut informasi warga-warga yang ada di daerah sini ya penjajah bismillahirrahmanirrahim mungkin batunya yang ini yang ini batunya jadi jadi penjajah ini batunya tadi berarti informasi dari warga yang sedang membajak sawah juga disini atau bertani disini katanya batunya sekarang sudah terlilih sama akar karena mungkin ini sudah ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun jadi sangat luar biasa sekali keajaiban yang ada di daerah sini ya penjajah subhanallah assalamualaikum assalamualaikum walai badillahi sholihin saya hanya sekedar pengen tahu sejarah disini jadi barangkali ada ini mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga semua apa ya semua kalau di daerah sunnah itu keruhun keruhun-keruhun di daerah sini mudah-mudahan di maafkan segala dosa-dosa ditempatkan di tempat yang paling mulia surganya Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya robbal alamin jadi pengirsa kita akan eksplor kalau dulu dari sini karena mungkin ya kita juga mau tanya-tanya gak ada gak ada yang tahu gitu tadi soalnya gak ada yang tahu pasti tentang sejarah batu numpang ini dan menurut informasi katanya hanya Pak Kuncen tadi menurut informasi sih hanya Pak Kuncen itu Pak Juru Kunci Pak Juru Kunci yang ada di daerah sini di lain kesempatan kita akan mendatangi Pak Kuncen kita akan berbincang-bincang tentang sejarah batu numpang ini untuk kali ini karena kita sudah terlanjur ke sini jadi gak mungkin kita balik lagi gitu karena sangat jauh sekali ini tempatnya jadi kita hanya eksplor-eksplor saja dulu gitu subhanallah nah jadi di masa disinilah katanya ini ini pohon subhanallah ini besar sekali ya iya banyak nyamuk besar sekali disini nyamuknya banyak nyamuk jadi jadi kita kita lupa gak bawa hutang tadi subhanallah jadi batunya batu sangat besar besar sekali semuanya akhir-akhir assalamualaikum assalamualaikum dan menurut informasi katanya ini ada salah satu warga yang katanya batunya bersuara apa yang ini bukan menurut prediksi menurut prediksi saya dulu batu besar tersebut itu kan yang di bawah yang di bawah itu tadi batu sangat besar sekali mungkin dulunya ada di atas batu ini di atas batu ini mungkin karena sudah mungkin ini sudah lama sekali jadi ke bawah terbelit sama akar itu sih menurut prediksi saya tapi Allah alam karena kita juga tahu persis tentang batu tersebut kita berser subhanallah jadi memang benar-benar orangnya sangat luar biasa sekali saya sampai keringetan sampai keringetan berser subhanallah assalamualaikum 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 wa'alaikum 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 soalnya jadi kita gambar maksud apa-apa kita datang kesini bermaksud baik kita ingin mendoakan atau siapapun permungguingan disini karena kita benar-benar kurang tahu persis ya mendoakan semoga ditempatkan di tempat yang paling mulia surganya Allah subhanallah subhanallah amin ya 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 kan ada juga lagi explorer explorer bismillahirrahmanirrahim permunggu atau keramat disini dikelilingi sama pesawahan jadi hanya ada segumplukan gunung kecil gunung kecil dikelilingi sama area persawahan gitu kesana persawahan semua ini di tengah-tengah ada salah satu keramat ini sangat luar biasa sekali bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum assalamualaikum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan coba lihat dari sini subhanallah Allah wa'akbar assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanallah ini pohon ini sangat besar sekali ya bang Bisa ini mungkin umurnya mencapai ratusan ribuan bahkan ratusan ribu usianya gitu dan tadi sudah kita perhatikan batu yang menurut informasi juga batunya ada yang di bawah tadi yang terbelajah sama pohon ini gitu subhanallah subhanallah oke oke mungkin karena kita gak tau ya gak ada narasumber yang pasti gitu dan tadi menurut warga juga kita disuruh ke pakuncen gitu mungkin di lain kesempatan untuk lebih detailnya kita akan tanya-tanya sama pak kuncen oke kan mungkin kita akan udah aja dulu ya yaudah nanti kita ke kuncena ke ke pak juru kunci ya karena menurut informasi dari warga yang tadi kita tanyain juga katanya yang tahu sejarah tentang batu numpang ini adalah pak kuncen gitu ya karena kita mungkin terlanjur ke sini karena jauh ya terpaksa kita explore aja dulu ya ya mereka lewat sini aja ya oke kita Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaibadillah Yusulihin mesti mesti numpang 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 Subhanallah Alhamdulillah Wala Alhamdulillah Waalaibadillah Waalaibadillah Sini ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wassalamualaikum Waalaibadillah Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaibadillah Oke Subhanallah Walhamdulillah Walhaa 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 Walhiuladim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nah itulah tadi ya Kita setelah cari-cari narasumber Banyak petani-petani di arah sini Katanya enggak ada satupun yang tahu Tentang sejarah tersebut Dan malah menyarankan Katanya ke Pak Juru Kunci Atau Pak Puncen yang ada di daerah sini Yang tahu tentang sejarah batu numpang ini Mungkin di lain kesempatan Atau di waktu yang lain Kita akan coba mendatangi Pak Juru Kunci tersebut Agar lebih detail tentang Sejarah ataupun Keanehan Keajaiban yang Pernah terjadi di area Batu numpang Nah tadi kita sudah Hanya eksplor-eksplor aja Kedalam ya Pak Pemirsa Dan ternyata Menurut informasi dari warga sekitar juga Ternyata bener Batu tersebut Sekarang sudah terlilit Sama akar Oke mungkin itu aja Dan Kurang dan lebihnya Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Buat Pemirsa RD Dimanapun berada Dan selamat berjumpa Mudah-mudahan kita panjang umur semuanya Kita berjumpa lagi di video-video saya Selamat berjumpa Oke Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax